Intro Oke, alright my friend Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat-sehat saja Di video kali saya yang kemarin-kemarin atau yang sudah berlalu Saya sudah menjelaskan tentang perkenalan diri dalam bahasa Inggris Bagaimana caranya menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Dan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia Dan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana tentang esay Apa itu esay ataupun wacana? Oke Dan peragraf-peragraf apa saja yang ada di dalam suatu wacana? Oke Karena di ujian nasional sering sekali Muncul soal-soal ujian mengenai wacana atau mengenai esay Yaitu mengenai peragraf di dalam reading comprehension Oke Kadang disebutkan manakah yang merupakan peragraf introduktory Manakah yang memperlukan konten atau isi Manakah yang merupakan penutup Atau penutup sebenarnya kesimpulan seperti itu Sering sekali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam ujian Sebab itu atau karena itulah saya mempunyai ide untuk menjelaskan kepada teman-teman semua Atau adik-adik yang sedang belajar Yang masih di buku SMP dan SMA Apa saja Maksudnya Berapa bagiankah dalam satu isi itu atau peragraf Dalam satu wacana Berapa peragrafnya? Peragraf ini? Peragraf apa? Apa yang akan saya jelaskan nanti Di dalam video saya berikut ini Oke Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Di sini saya akan mengajarkan tentang Ese ataupun wacana Oke Pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai arti Apa itu wacana? Karena Kita harus memahami dulu Mengenai pengertiannya Pertama sekali Saya mengutip dari Ahli Menurut Alwi DKK 2003 Halaman 42 Wacana adalah Rentetan kalimat yang berkaitan Sehingga membentuk makna yang serasi Di antara kalimat-kalimat itu Kita harus memperhatikan ini Rentetan kalimat yang berkaitan Sehingga membentuk makna yang serasi Serasi maksudnya berarti harus koherens antara judul Kata pengantarnya Terus isinya Dan nanti sampai kesimpulannya harus serasi ataupun koherens Oke Yang kedua saya menutip juga dari Pendapat ahli yaitu Menurut Tarigan Dalam jajah sudarma tahun 1994 Halaman 5 Wacana adalah Satuan bahasa terlengkap dan tertinggi Atau terbesar Di atas kalimat atau klausa Dengan koherensi Dan kohesi tinggi Yang berkesinambungan Yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata Oke Berarti Wacana ini Seperti yang saya jelaskan Di dalam Pengerti yang pertama tadi Harus koherensi Koherens maksudnya Berkesinambungan Dan mempunyai Yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata Maksudnya disini Mempunyai awal dan akhirnya nyata Awal sampai akhirnya itu harus berkesinambungan Contohnya yang dibahas adalah Mengenai kesehatan Sampai ke akhir kita harus tetap berkesinambungan Membahas mengenai kesehatan Jangan yang di atas membahas tentang kesehatan Di bawah Tiba-tiba Lari membahas tentang jualan Seperti itu dia ya Oke Yang pertama sekali Saya akan menjelaskan Bagian Jenis-jenis dari wacana Ini hanya sekedar memperkenalkan saja Atau hanya sekedar Mengingatkan saja Apa saja itu jenis dari wacana Ataupun esay Oke There are five kinds of esay The number one Naratif Deskriptif Expository Argumentatif Dan persuasi Wacana narasi Deskripsi Wacana eksposisi Wacana argumentatif Dan wacana persuasi Inilah jenis-jenis Kelima dari esay Ataupun wacana Tetapi pada pertemuan kali ini Saya tidak fokus kepada Apa itu naratif Deskriptif Expository Argumentatif Persuasi Yang ingin saya ajarkan disini adalah Mengenai esay Ataupun wacana Saya ingin fokusnya Kedalam esay Ataupun Wacana itu apa Seperti itu dia Oke Kita kembali lagi Ke wacana Esay divided Into four kinds of paragraphs Cibu wacana terbagi dalam Empat bagian paragraph Yang pertama Introductory paragraph Yaitu Paragraph pengantar Number two Body of paragraph Isi paragraph Ataupun content Oke Finally Itu adalah Penutup And the last Is about Conclusion paragraph Yaitu Kesimpulan Inilah bagian-bagian Dari sebuah Esay Ataupun wacana Adanya Paragraph pengantar Isinya Penutup Kesimpulan Dan inilah yang tadi Yang disebutkan para ahli tadi Harus koherens Berkesenambungan Antara Pengantarnya Isinya Penutupnya Dan Kesimpulannya Jangan sampai Lari dari Isi konten Ataupun Sesuai dengan Isi judulnya Harus koherens Dan Berkesinambungan Itu maksudnya Oke Disini saya ingin memberikan Penjelasan Ataupun Memberikan contoh Maksud saya Tentang Sebuah wacana Yang langsung Yang langsung Saya sebutkan Mana saja Introductory-nya Mana Body of Paragraph-nya Finally Dan Conclusion Oke Please Please look at About the Example Oke This is the Example of An essay Title Some ways To make A body Help Oke This is The Introductory Paragraph Oke Please you review You after me Oke Dibaca setelah saya baca Diikuti There are some ways To make a body Help Such as Always clean To our Around of Our home Eat a good food And drink a Hot water Or tea Every day Oke This is Introductory Paragraph Inilah Introductory Paragraph-nya Oke And the next Is a body Of Paragraph All the people Will to have A body Help So If we want Our body Help We must Diligent To keep Our body And the first Clean our Around Like our Bathroom Kitchen And other Place Beside We must Also Keep Our Eat So That Every day We always Eat A food And A good Drink Oke This is As a body Of Paragraph Atau Content Ataupun Isi Dari Paragraph And the next About Finally To make A body Health Can also We do With Keep All the Things Or All the Equipment In our Home Such as Car Plate Flow Our Clubs We must We must Make Make Sure That All Them Are Clean And Not Garn That Oke This Is About Final And The last Is About The Conclusion In the World I'm Sure That We Have A Body Health If We Do To Keep All Our Around And Don't Forget Do The Sport Okay This Is About Essay Tadi Sudah Dijelaskan Mengenai Essay Ini Terbagi Atas Empat Bagian Yaitu Introductory Paragraph Empat Bagian Paragraph Maksudnya Body Of Paragraph Finally And Conclusion Oke Disini Juga Saya Akan Menjelaskannya Di Dalam Bahasa Indonesia Sehingga Teman Teman Semua Ataupun Adik Adik Belajar Bisa Lebih Mudah Memahami Artu Dari Isi Essay Ini Kita Lihat Terjemah Nya Oke Contoh Judul Ada Beberapa Cara Membuat Tubuh Tetap Sehat Paragraph Pengantar Ada Beberapa Cara Membuat Tubuh Tetap Sehat Seperti Membersihkan Sekeliling Rumah Kita Memakan Makan Yang Sehat Dan Minum Minuman Yang Sehat Setiap Hari Nah Inilah Paragraph Pengantar Jangan Lupa Seperti Tadi Dijelaskan Para Ahli Harus Koherens Dari Judul Pengantar Isi Dan Juga Nanti Sampai Kesimpulannya Oke The next Isi Paragraph Setiap Orang Pasti Menginginkan Tubuh Yang Sehat Jadi Jika Kita Ingin Tubuh Kita Tetap Sehat Kita Harus Rajin Menjaga Tubuh Kita Dan Yang Paling Utama Adalah Membersihkan Pekerangan Sekitar Kita Seperti Tempat Tidur Dapur Dan Tempat Lainnya Itulah Mengenai Kontennya Atau Isi Di Samping Itu Kita Juga Harus Menjaga Makanan Kita Sehingga Setiap Harinya Kita Mengkonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Sehat Dan Yang Ketiga Mengenai Penutup Ini Terjemahannya Untuk Membuat Tubuh Kita Tetap Sehat Kita Juga Harus Menjaga Kebersihan Setiap Alat-alat Yang Kita Gunakan Di Rumah Seperti Cangkit Piring Dan Pakaian Kita Harus Memastikan Bahwa Alat-alat Itu Semuanya Bersih Dan Tidak Ditemukan Kuman Di Dalamnya Oke And Terakhir Kesimpulan Dengan Kata Lain Saya Yakin Bahwa Kita Akan Memiliki Tubuh Yang Sehat Jika Kita Rajin Merawat Dan Membersihkan Sekeliling Kita Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Berolah Raga Inilah Contoh Dari Ese Yang Kita Jelaskan Tadi Jadi Kalau Nantinya Di Ujian Nasional Ataupun Di Ujian Semester Ujian Bulanan Adik-adik Menemukan Tentang Soal Mengenai Paragraf Menentukan Paragraf Dari Sebuah Teks Bisa Dipelajari Dari Sini Oke Tadinya Kan Saya Sudah Menjelaskan Ada Empat Bagian Dari Sebuah Ese Intellectual Paragraf Body Paragraf Finally Conclusion Oke Jadi Jika Ada Soal Contohnya Manakah Body Of Paragraf Atau Isi Dari Ese Atau Wacana Tersebut Lihat Seperti Ini Dia Dan Kalau Kita Disuruh Membuat Sebuah Wacana Ingat Juga Step Step Ini Harus Koherence Berges Nambungan Antara Kalimat Yang Awal Sampai Akhir Sehingga Kita Bisa Ataupun Pembaca Dapat Menarik Atau Menangkap Apa Yang Disampaikan Si Penulis Di Dalam Wacana Tersebut Atau Ese Tersebut Oke I Think That's All About Ese Atau Wacana And I Hope All Of You Can Understand About My Explanation Dan Saya Harap Juga Adik Adik Semua Bisa Lebih Memahami Tentang Ese Ini I D Bisa Bisa